Gini, kalau yang ditakutin adalah Sebenarnya kalau cacingan di manusia itu kan Cacing yang ada di saluran pencernaan Baik Nah, jadi kebanyakan kalau cacing yang bisa hidup Misalkan kita ketemu cacing yang difilter lah Halo, selamat datang kembali di Durian, di Koi 89 Teman-teman, ini dia Akhirnya, setelah gue bertanya-tanya Lalu gue riset, googling Gak ada jawabannya Dan selama ini gue suka sok tahu Daripada gue melulu sok tahu dan menjadi dosa Nah, ini ada ahlinya Dr. Handi atau kalau dikenal di Instagram, di Youtube Namanya Koi Fat Indo Kita sapa dulu ya Selamat malam, dokter Selamat malam, Pak Ini Dr. Handi masih single nih Masih single ya, dok? Kenapa? Masih single atau udah menikah nih, dok? Belum-belum menikah sih Nah, ini bukannya Ini kok privasi loh, tanya-tanya Nian Gitu loh Ini sambil promo nih, dok Ya, ini gak? Promosi Dok, apa kabar, dok? Baik, 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 Pak Baik ya, wah syukur deh, dok Jadi, makasih nih sebelumnya terkesempatannya Kita ini mau nanya Termasuk saya nih, dok Mengenai bahaya atau dampak air kolam koi Maupun ikannya lah ya Bagi penghobi koi atau perawat koi Yaitu manusianya Kenapa saya nanya? Ada dua hal penyebabnya nih, dok Yang pertama Saya habis kena kutil Kebakan saya nih yang orang awam Wah, ini gara-gara ngurus ikan koi Karena teman-teman saya bilang juga gini Oh iya, ya, nama-nya gue juga pernah tuh di Jawa Barat Gara-gara punya kolam lele Oh, bisa jadi ya Saya mikir nih, dok Yang kedua Saya suka nonton Youtube, Instagram Banyak anak-anak kecil tuh berenang Diajak orang tuanya di kolam koi Nah, kira-kira apa sih menurut dokter Penjelasannya soal bahaya Atau nggak bahaya sebenarnya malah Air kolam koi maupun ikan koi bagi manusia Monggo, dok Oke, sebelumnya Sebenarnya semua hewan itu Ada namanya gini Penyakit zoonosis Penyakit zoonosis itu adalah Penyakit yang bisa ditolarkan Dari hewan ke manusia Atau sebaliknya Dari manusia ke hewan Nah, setiap hewan itu Ada penyakit yang Ada resiko membawa penyakit Yang bisa nular ke manusia Aduh, sorry Hantai, hantai dong Tenang dong Oke Oke, jadi Kalau di ikan koi sendiri Sebenarnya Yang saya tahu Itu ada penyakit Ada bakteri yang namanya Mycobacterium Itu nggak cuma di ikan koi sih Sebenarnya di Ikan air laut Ikan air tawar Itu ada bakteri yang namanya Mycobacterium Kalau kita kenal di manusia itu Penyakit TBC Jadi penyakit TBC sebenarnya Ada dua macam Tuberkulosis itu ada dua macam Ada yang nyerang pernafasan Ada yang nyerang kulit Iya Nah Penyakit Mycobacterium Yang penyakit TBC Yang disebabkan oleh Mycobacterium Yang di ikan Itu Biasanya Memang Tipe yang nyerang kulit Jadi gitu Tapi memang kejadiannya Sangat jarang Sangat jarang itu Terjadi Dari ikan koi Bisa nular Ke manusia itu Sangat jarang terjadi Kayak gitu Mungkin Kalau misalkan Bapak cari-cari Atau teman-teman Nanti cari-cari Tentang Mycobacterium Marinum Mungkin sering terjadi Kasusnya itu di nelayan Oh Di nelayan di laut Dia mungkin Nangkap ikan di laut Liar Mungkin dia ada luka Di tangannya Itu terinfeksi bakteri Mycobacterium Jadi TBC itu ada Dua macam Ada yang lewat Paru-paru Ada yang lewat kulit Nah itu sih Sebenarnya Yang sering Atau enggak Yang mungkin Yang saya ketahuin Sonosis Ada penyakit yang Kemungkinan Nular dari ikan Ke manusia Itu Walaupun kasusnya Mungkin sangat jarang Sangat jarang ya dok Sangat jarang Dan bahkan Kayak gini Sebenarnya Kalau misalkan Teman-teman Penghobi Itu pada tau Penyakit Sinking disease Itu kan Sebenarnya Masalahnya Di gelembung renang Di gelembung renang Itu sering Saya treatment Saya sedot Cairannya Nah itu Di beberapa Jurnal Begitu Si cairan itu Ditanam Di kultur Itu Didapat Bakteri Mycobacterium itu Oke Jadi salah satu Penyakit Sinking itu Bisa jadi Karena si Mycobacterium itu juga Oke Jadi sering juga Gini Saya sering nanganin Sinking itu Sering dapat komen Dari dokter-dokter Di luar negeri Di IG saya Hati-hati dok Karena itu Ada kemungkinan itu Bakteri Mycobacterium Nah Mycobacterium itu Ada resiko Nularin ke manusia Walaupun Kasusnya sangat Jarang sekali Nah tapi Kalau penyakitnya Bapak yang kutil itu Itu sebenarnya Itu sih Saya belum ketemu Sepertinya Bukan Berarti bukan dari Ikan Koi saya Dan kolamnya Kemungkinan besar Bukan Puji syukur Saya senang sekali Soalnya kalau iya Saya agak Kemarin agak terumah Ini udah sembuh Jadi saya ke dokter kulit Sama cerita dikit ya dok K dokter kulit Salah kecantikan kan Jelas Imbu lagi Akhirnya saya pakai Cara tradisional Saya pakai obat Kalusol Saya tutup Ketensoplast Atau Perban Biar dia lebih lembab Satu bulan Bisa saya tarik Sembuh Oh iya 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 Oke jadi kutil saya Belum tentu Gara-gara Mungkinan besar sih Bukan Mungkinan besar malah bukan Oke Nah kalau misalkan Mungkin banyak juga Cerita-cerita teman-teman Kepatil lele Bisa demam Atau ketusuk nila Bisa demam Sakit Meriang gitu Ini Pendapat saya Opini saya sih Kemungkinan besar Itu kayak gini Biasanya untuk ikan konsumsi Itu airnya kan Kotor Iya Airnya kotor Bahkan di air kolam koi kita Sebenarnya bakteri banyak Jadi kemungkinan Kalau misalkan Kita kena Patil lele Atau ketusuk ikan nila Mungkin kan ikan nila tuh Atasnya sirip Atasnya dorsalnya tajam-tajam Iya Itu kan menimbulkan luka Nah luka itu Kemasukan Air kotor Yang mengandung banyak bakteri Itu kemungkinan itu Bikin infeksi sekunder Makanya kita Meriam Demam Kemungkinan masuknya Dari situ Sedangkan kalau kondisi Tangan kita gak ada luka Badan kita gak ada luka Kita masuk ke air kotor Paling apa? Paling gatel-gatel Iya Kayak gitu sih Karena memang di air itu Pasti ada bakteri Cuman kalau yang bikin Penyakit yang Sampai gimana-gimana Sih sebenarnya Gak jadi sebenarnya Gak perlu khawatir Kayak gitu sih Karena saya pribadi kan Malah saya Keliling-keliling Nanganin ikan sakit terus Jadi Ya gak perlu Asal kita tiap Apa kita cuci tangan lah Ya siap Baik Wah ilmu Ilmu banget nih Tapi yang kedua nih Sambil Ini juga pertanyaan bodoh Seorang penghobi ikan koi Tapi gue yakin Teman-teman juga pasti Banyak yang suka nanya nih Dok Tutrahandi Soal Orang Atau anak-anak Bernang di kolam ikan koi Sebenarnya bahaya gak Dari segi cacingan Karena gini dok Saya pribadi jujur nih ya Kalau bersih-bersihin kan Di lumut hijau tuh Suka ada Eh saya cacing merah tuh gitu Di filter di lumpurnya Suka ada cacing sutra tuh Merah gitu Nah saya logika Awalnya mulai berpikir gini Oh berarti mereka sering bertelur Kalau kita berenang Berbahaya gak sih dok sebenarnya Air kolam koi Segitu berbahayanya Atau sebenarnya Biasa-biasa aja Oke Sebenarnya Gini Kalau yang ditakutin adalah Sebenarnya kalau cacingan Di manusia itu kan Cacing yang ada Di saluran pencernaan Baik Nah Jadi kebanyakan Kalau cacing yang bisa hidup Di Misalkan kita ketemu cacing yang Di filter lah Atau misalkan di lumut Itu Biasanya bukan spesies cacing Yang bisa hidup Di saluran pencernaan kita Oh Begitu dia masuk Mungkin dia bakal mati Ketang asam lambung kita Tapi kemungkinan besar gini Resiko orang cacingan itu Karena apa? Biasanya minum air tanah Oke Air tanah itu kan Disitu banyak Mikrobia Kalau misalkan yang belum Apa? Melewati Proses penyaringan Segala macam Nah kalau memang Kebetulan Air kolam kita Pake air tanah Yang belum diproses Dan segala macamnya Kemungkinan memang Bisa cacingan Karena dari Air sumber Jadi bukan karena Air kolamnya Asal kita juga kan Kalau berenang mungkin Gak keminum Sebenarnya sih gak Terlalu jadi masalah sih Kalau yang ditakutin Cacingannya masuk ke kulit Atau gak sih gak Itu resikonya kayak Mungkin gak mungkin sih Kalau saya bilang Oke Cuma yang ditakutin adalah Kalau memang air sumber kita Itu memang ada Telur cacing Atau kadang kan Kita punya kolam Outdoor Yang banyak Terkontaminasi Dari tanah Dari taman Disitu kan memang Banyak telur cacing Mungkin kalau keminum Atau habis Pegang-pegang air kolam Atau pegang-pegang Tanah Kita gak cuci tangan Ya akan ada Resiko itu sih Atau ada luka menganga Di kulit ya dok Bahaya juga Luka menganga di kulit Itu memang Sebaiknya dihindari Kita bersentuhan Sama air kolam Karena disitu memang banyak Ya bakteri lah Gitu Baik Siap-siap Jadi dokter Handi Jadi pertanyaan bodoh Seorang penghobikan Koi Yang mewakili Mungkin penghobikan Koi yang kepo juga Selama ini Dan suka berasumsi sendiri Sudah terjawab Ini malam ini Makasih banget ya dok Udah gak pernah Menemui kita Ini bagi dokter Atau bagi teman-teman Sebagian mungkin Ini simple Cuma sebenarnya ini Besar banget Dan sangat menjawab Dari segi Logis ya Dan dari segi Keilmuan Kedokteran Yang dokter miliki Dok Sebelum kita menutup nih Banyak pertanyaan lainnya dok Tapi karena ini Kontennya soal Yang tadi itu Gue udahin dulu Kedepan kita bakal Banyak teman-teman Terhadi Biar saling Tukar informasi Dan tukar ilmu Mendidik Kami nih dok Penghobikan Koi Nah sebelum kita Udahan Mau nanya Dok Dok Dokter kan di Jakarta ya Iya di Jakarta Saya di Lampung Saya punya grup nih dok Namanya grup Whatsapp Koi89 Yang isinya teman-teman Dari seluruh Indonesia Nah kita suka Pernanya Pengen banget sih Sekali-sekali Kita itu mau ngajak Dokter Handi ke rumah Bukan cuman kontrol Ikan koinnya dok Tapi kita selama ini Kayak saya juga Orang awam Saya gak pernah ngetes Kayak TDS air PH Lalu ada masalah Majority apa Di kolam koesnya Yang harus saya hadapi Selama ini Saya gak tau mungkin Nah pengen ngajak dokter Ke kota-kota kami nih Ke provinsi kami Sebenarnya Caranya gimana sih dok Sebenarnya Kalau yang Biasanya ya Yang pernah Saya alamin Biasanya memang Yaudah kayak Sama aja Kayak di Jakarta sih Kalau Jakarta Begitu klien Konteks saya Kita cari waktu Janjian Yaudah saya langsung visit Nah cuman memang Kalau di luar pulau Memang kan kendalanya Kalau saya ke luar kota Memang berarti saya Spend waktu Satu hari itu Full memang Di tempat Klien itu Sedangkan kalau di Jakarta Satu tempat Paling kan saya Cuman Satu jam Saya satu hari Bisa berapa tempat Tapi memang Kalau ke luar pulau Memang Saya jadi harus Alokasiin waktu saya Memang Satu hari Khusus Ke tempat Klien itu Kemudian Biasanya Kalau misalkan Memang Tempatnya jauh banget Kadang gak bisa Hari itu juga pulang Nah itu kadang-kadang Memang itu Jadi Beberapa hal Mungkin agak Memberatkan Klien Akomodasi Cuman Makanya saya sih Punya harapan gini Mungkin kalau Kayak Bapak Punya grup Itu kayak lebih enak Jadi saya satu hari itu Gak cuman satu tempat Tempat Bapak Nah benar Jadi dok Saya itu punya pengalaman Saya punya Motor Kalau perlu Tendisi dari Jakarta Kita suka urunan nih Yang penghobi Kaui dilakukan Berarti Berarti ada chance Dan boleh ya dok Misalnya saya dilakukan Ada tiga orang Empat orang nih Oh dok Pelampung dong Jadi kita akomodasi Pesawat Hotel Makan minum Kita sediain Kita berempat urunan Tapi soal Visit keempat rumah ini Itu ada Bayaran dok Lagi Itu beda lagi Gak boleh ya dok Berarti dok ya Boleh Jadi kayak lebih ringan sih Jadi gak mau beratin klien Karena saya juga gak enakan Kalau Aduh Kadang Kita visit kan juga sama aja Cuman paling Ya satu dua jam Tapi Kayak Kayak gak enak sih Jadi mendingan Emang lebih enak Kayak Kalau satu grup Jadi saya visit Satu kota Ini bisa Sekalian gitu Baik Jadinya lebih enak Kayak gitu Nah Ini informasi yang menarik juga nih dok Jadi nanti akan Saya izin share ya Di grup saya Semua penghobi kau Yang saya kenal Di Lampung Maupun luar Lampung Bahwa Sebenarnya banyak banget dok Yang mau Invite dokter nih Ke kolam kami masing-masing Termasuk saya dok Kenapa Saya selama ini termasuk Penghobikan kau Yang bisa dibilang Ya awam banget Saya gak pernah ngecek Yang tadi parameter air Masalah apa Di kolam saya So far sih Saya sebagai orang awam Bilangnya Oh sehat-sehat aja dok Cuman Kalau ada dokter Ini ketahuan nih Oh ternyata Gangguan Kecil sih Cuman penting Buat kolam lu Yang ini Parameter airnya Ini perlunya Dikasih apa Mau juga sih dok Nah berarti Abis ini Saya share nomornya Dokter Handi Boleh ya Boleh Boleh Sekarang jangan Jangan sampai Dokter Handi Saya terima kasih Banget atas waktunya Iya Sama-sama Jangan kapok-kapok Yang mana Bantuin kami Nanya-nanya Kadang-kadang Hal yang gak penting Tapi penting Buat kami Iya Enggak Enggak Terima kasih dok Handi Sehatnya Sama-sama Buat keluarga Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Like and share Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sama-sama Sama-sama